Al-Fatihah Ta'ala Maring Gusti Allah Ta'ala Lewang kulau ni ku tiang sing demen kali Gusti Allah Mesti ni kulau ni ku dikelompok ni Tiang-tiang sing muhid bin Al-Khalisin ni ku Kelompok ni tiang-tiang sing istimewa Tang wingking ni ku sing paling istimewa ni ku Yang kan khusus ni ku Tanggandapi pun gendero sing paling inggil piyambak sing cahaya ni pun Sampai demugi pejajahan pun dikemawa ni ku Kulau ni ku mesti ni golongan ni ku Wang kulau ni ku tiang sing cinta kali Gusti Allah kok Ngerti Wahadza utawiki iki gendero iku alamul muhibbina Iku alamul muhibbina gendero ni piro-piro wongkang demen Maring Gusti Allah Falimah Mengkau krono apa takhrujuni ngetoakan panjeningan engkulo Lahnya apa kok aku gak oleh melu Kok sampai tok ni teko golongan ni muhib bin Al-Khalisin Padahal aku ikilo termasuk wong sing seneng tenanan karo Gusti Allah Niku ucapani samnun Nah terus Malaikat ngucap Fakola mongkong ngendiko Sopo wahid minal Malaikat Malaikat apa jenengiku salah satu dari Malaikat Aku ngucap dengan samnun Naam iyo panjen awakmuki seneng karo Gusti Allah Naam iyo antau tawi siro iku minal muhibbina Setengah sangking golongan ni wongkang seneng Lilahi ta'ala Maring Gusti Allah ta'ala Iyo samnun panjen awakmuki panjen golongan ni wong sing seneng karo Allah Panjen awakmuki aslinya ya pantas Melu golongan ni wong wong sing muhib bin Al-Khalisin kaya sing khusus kaya Tapi falamah halat Mungkong ngendalem semangsa ni manjing Manjing iku masuk Apa mahabbatuka demen siro Liwala dikamaring anak siro Fikol bika ngendalem ati siro Iyo awak mukik panjen demen karo Gusti Allah Tapi ketika awakmu diparingi anak Karo Gusti Allah Terus awakmu terlalu cinta kepada anakmu Mahabbatu kali wala dikafi kol bik Awakmu terlalu cinta karo anakmu Sampai lali zikirmu Sampai lalingi badahmu Ketika hatimu itu sudah dipenuhi Rasat cinta kepada anak Wadokmu kailu samnun Mahauna mongkombu sek Sampai lalu cun Ismakaing jenengmu As ismakaing jenengmu Jeneng siro Minal muhib binak Sangking golongan ni wong kang cinta Sampai lillahi ta'ala Maring khusti Allah Ternyata menawidipun angin-angin Yang di mbok di gak ngaji Putu ni teko Yang di Kok gak melok khususian Gak melok isti khusah Anaknya rewel Anaknya teko Putu ni teko Tidak ada anak Tidak ada putu Akhirnya gak Sido ngaji Orang sido ngibadah Ini namanya pun Samnun Beranjak usia tua Menikah dengan seorang perempuan Terus kemudian Diparingi anak wedok Ketika anak wedok Lucu-lucu Umur telung tahun Lucu-lucu Udah ulang karu anaknya Jamaah yoratau Ulang karu anaknya Terus Ngeliling anak Terus Jamaah yoratau Pengajian gak tahu Wiridan yoratau Nyekeli tangan Anaknya Terus Kalian dipoto Caruasa ikyak Duh Ati ini Dibagi dengan rosat cinta Kepada anak wedok Akhirnya Samnun terus Turu Ternyata Ngipi Kiamat teko Ceritanya Ini Ternyata Samnun itu Sekadang Pede Aku Mesti Golongan Wang-wang Sing Muhyibin Wang-wang Sing Soleh Soleh Wang-wang Ikhlas Ikhlas Ternyata Ternyata Dicegat Kali Malaikat Eh Samnun Kususum Lebuh Disik Kenapa Awakmu Kok Nyangkini Gabung Karu Wang-wang Sing Golongan Muhyibin Lillah Lakulah Niki Golongan Wang Sing Seneng Karu Gusti Allah Orah Ketika Awakmu Menikah Dengan Seorang Perempuan Kemudian Allah Paring Anak Wedok Nyangguni Awakmu Hatimu Sambuk Kebaki Rosat Cintanya Guna Anak Mu Sambai Ibadah Zikirmu Keteran Kabeh Maka Ketika Itu Jeneng Mu Yang Datang Ini Namamu Dihapus Dari Datanya Orang-orang Yang Cinta Kepada Gusti Allah Wahri Fabaka Fabaka Mengkau Nangis Sampas Samnun Samnun Dalam Mimpi Ini Wata Dara Alan Dpdp Sampas Samnun Fi Naubihi Fi Naumihi Mim Finaumihi Yang Dalam Turun Samnun Jadi Dalam Mimpinya Samnun Menangis Dan Berdoa Memohon Kepada Allah Fakola Mungkau Mujab Sampas Samnun Ilahi Ingkana Alwaladu Mani Anli Angka Fat Fakhu Anni Hatta Akroba Ilaika Bilut Fika Wakaramik Ilahi Duh Pengiran Engsun Ingkana Lamun Ono Sampas Alwaladu Anak Iku Mani Angkang Nyegah Li Dateng Engsun Angka Sampas Tuhan Milo Fat Fakhu Mongkau Mugi Nolak Panjenengan Eng Anak Anni Sampas Engsun Hata Akroba Senggo Ula Niki Saged Parek Ilaika Dateng Panjenengan Bilut Fika Kelawan Welas Panjenengan Wakar Romika Lan Lomo Panjenengan Niki Munajate Samnun Dalam Tidurnya Mergo Dilek Kekalih Malaikat Kados Neniku Ternyata Namamu Sudah Dihapus Samnun Dari golongan Orang-orang Yang Muhyibin Karena Kamu Terlalu Mencintai Anak Perempuan Kamu Yang Masih Umur Tiga Tahun Neniku Langsung Samnun Nangis Kemudian Memohon Kepada Allah Ya Allah Menawi Anak Menikul Dadosakan Panjegah Aling-aling Antaranipun Kuluk Kalih Panjenengan Pun Anak Niki Njenengan HP Mergo HP Gak Ngaji Mergo Dolanan Gak Ngaji Mergo Arasar Sen Ora Tara Wih Mergo Arasar Sen Ora Sido Zikir Sak Pinunggal Ini Begitu Enteng Ini Anak Padahal Anak Jadi Anak Panjen Lek Mboten Kepener Itu Sondade Fitnah Ponco Boyo Sing Gede Niki Samnun Dungoni Kados Ketan Menikau Ilahi Ingkana Alwala Dumani Duh Gusti Menawi Anak Menikau Dadosakan Sesuatu Yang Mencegah Antarani Hubungan Kuluk Kalih Jenengan Pun Jenengan Ilangi Mawan Anak Menikau Supaya Kuluk Saget Ngeparek Dateng Panjenengan Bilut Vika Waka Romika Dengan Welas Panjenengan Lan Kemuliaan Panjenengan Wahire Fasami'ah Nuli Krungu Sopo Samnun So Ihan Ingwongkang Jerit Yakulu Kaling Ucap Sopo So Wah Wawailah Aduh Wawailah Aduh Kerusahaan Ingsun Itu Maknanya Wawailah Dumadaan Pada Waktu Niku Enten Suworo Sing Jerit Dengan Ucapan Wawailah Aduh Kerusahaan Ingsun Wah Ketika Enten Suworo Jerit Fantabaha Mongkong Ngelilir Sopo Samnun Ketika Samnun Ngelilir Tanya Kepada Orang-orang Apa Mau Suworo Jerit Mau Apa Kalu Matur Sopo Mak Sopo Menung Sopo Nas Kalu Matur Sopo Nas Inap Nataka Temen Setuhuni Anak Wedok Siro Samnun Iku Sakot Ceblok Iku Sakotot Ceblok Minas Sat Sangking Loteng Loteng Itu Panggona Tengdur Sangking Tingkat Iku Apa Mau Suworo Jeritan Mau Orang-orang Jawab Sak Temen Samnun Anak Wedok Yang paling Sayang Iku Ceblok Kondur Tingkat Terus Fama Tad Mongkau Mati Duh Dikulung Fama Tad Mongkau Mati Padahal Samnun Tadi Dalam Mimpi Ketika Suworo Jeritan Terus Ngelilir Baik Ternyata Tenan Doanya Dijabai Oleh Gusti Allah Ya Allah Kalau Memang Anak Singkulo Sayang Ini Kudadus Penghalang Antara Kulo Kalian Jeningan Jeningan Ilangi Mawan Anak Menikah Akhirnya Tenan Ternyata Anak Ini Ceblok Saking Loteng Ceblok Saking Tingkat Saking Loteng Akhirnya Terus Mati Tenan Loh Ketika Anak Mati Samnun Ngucap Ngu Alhamdulillah Alhamdulillah Anak Mati Alhamdulillah Karena Samnun Beranggapan Bahwa Anak Sesuai Mimpi Anak Sebagai Penghalang Untuk Dia Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sengetok Kede Dari Barisan Muhyibin Hatinya Samnun Dikebaki Dikebaki Dengan Rosat Cinta Kepada Si Anak Tadi Samnun Dungo Ilahi Ingkana Alwala Dumani Anli Angka Fat Fa'hu Kalau Memang Anak Niki Dados Pencegah Penghalang Antara Kulok Kalian Sendingan Pun Niki Anak Jangan Ilangi Kima Wona Akhirnya Anak Ceblok Loteng Terus Mati Ini Diinformasikan Bahwa Yang Jatuh Itu Anak Perempuannya Fakola Meng Ucap Samnun Alhamdulillah 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 Puji Kulilah Hikagungani Allah Aladzizat Azhabah Kengilangan Kensopo Aladzhi Almaniyah Yang Perkorok Kengnyegah Ani Sangking Eng Sunduh Kadus Ngatan Meniko Yang Begitu Cintanya Kepada Gusti Allah Mengalahkan Sesuatu Yang Lain Maka Mbak Mbak Jangan Sekali Kali Percaya Kalau Ada Mas Yang Mengucapkan Aku Cinta Kamu Seribu Persen Bohong Gumbel Gumbel Jombok Percaya Yang Dicintai Yang Paling Full Yang Paling Penuh Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Mengalahkan Rasa Cinta Kepada Gusti Allah Maka Biasa Mawon Biasa Cora Senang Usah Neman Neman Ketika Seloro Kabeh Neman Ini Samen Kadus Ngatian Ceritanya Malah Anak Mati Alhamdulillah Hilladhi Adhab Alman Anni Yang 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 Terawe Putul Teko Yang 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 Terawe Putul Teko Yang Ternyata Ternyata Demi Anak Demi Putul Ibadai Keteteran Kabeh Ini Nam Ini Pun Samen Ceritanya Kadus Ngan Al-Misri Pokoknya Ceritanya Wali Wali Semoga Moga Barokai Wali 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 Al-Misri Lan Cinar Sangking Zinnun Al-Misri Anah Teman Setuh Zinnun Al-Misri Wali Wali Aneh Ini Nulis Lafad Jalal PEP Ini Dungu Muku Muku Anak Mati Wali Ceritanya Zinnun Al-Misri Anah Teman Setuh Zinnun Al-Misri Kukola Dawuh Sopo Zinnun Al-Misri Ro'ay Itu Ningali Engsun Rojulan Engwong Lanang Filhawai Engdalam Awang Awang Jalisan Halewong Kang Lunggu Mutarobian Kang Mutarobian Silo Silo Bersila Bener Bahasa Indonesia Silo Bahasa Indonesia Wah Halew Rojul Iku Yakulu Allah Ampuh Teman Zinnun Al-Misri Niku Yawali Ketemu Kali Wong Seng Modeling Ampuh Zinnun Al-Misri Cerita Bahwa Dia Bertemu Dengan Seorang Rojul Seng Wanten Awang Awang Dengan Duduk Bersila Iku Ceritanya Tiang Soleh Kudu Percaya Ceritanya Pun Tiang Tiang Soleh Kudu Percaya Oh Nek Gak Percaya Karo Ceritanya Wang Soleh Dikawatirkan Gak Percaya Karo Mukjizyat Nyamari Nek Gak Percaya Karo Mukjizyat Nabi Ini Kudu Percaya Kudu Yakin Dengan Ceritanya Orang-orang Yang Solih Zinnun Al-Misri Bertemu Dengan Orang Laki-laki Yang Lunggu Silo Teng Awang 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 Kudu Bersambung Al-Misri Jol Kudu Maksud Soko Rojul Allaha Heng Ucapan Allah 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 Ampuh Tengah Sembayang Ini Jadi Lunggu Silo Tapi Tengah Wang 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 Orang Kursi Orang Langsari Lunggu Wano Lunggu Wang Wang Kalih Ucap Allah, 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 Allah Terus ditakoni kali di Nun Al-Misri Wadawali nih Fakultu mau kau matur Ngucap ya Fakultu mau kau ngucap Sapa yang sungguh Man anta Sampaian Sinten Kau ampuh kau Man iku sapa Anta utawi Tuhan Anta utawi Panjenengan Jenengan Sinten Kala Ngucap Sapa rojul Rojul Sinten Dua rawang-awang Niku Kaleh lungguh silo Kaleh mengucapkan Allah Ana Abdu Man Ala Abdu Ana Abdu Min Ibadillah Waduhin lo Ana Abdu Min Ibadillah Ana utawi Inksun Iku Abdun Kaula Min Ibadillahi Sangking Piro-piro Kaulane Gusti Allah Kaleh Zinun Ditanya Siapa Kamu Kula Kaulane Gusti Allah Kula Di antara Kaulane Dari Kaulane Pun Gusti Allah Kula Salah satu Hamba Dari beberapa Hamba Gusti Allah Iku Jawab Rojil Sing Lungguh Tenggawang Awang Fakultu Mengku Ngucap Inksun Bima Kelawan Nopo Wajata Nemu Soposiro Hadihil Karomata Inki Kramat Inki Kemuliaan Karomah Itu Artinya Kemuliaan Dengan Apa Pak Jendengan Kok Bisa Mendapatkan Kemuliaan Seperti Ini Kula Ngucap Sopo Rojil Rojil Filhawa Zikir Tengawang Awang Ditanya Kali Zinun Al-Misri Sebab Apa Jendengan Kok Mendapatkan Kemuliaan Seperti Ini Kula Ngucap Sopo Rojil Tarok Tuh Tinggal Sopo Inksun Hawaya Inkhowo Napsu Inksun Li Hawahu Li Hawahu Hawaya Inkhowo Napsu Inksun Li Hawahu Li Hawahu Krono Demen Ink Gusti Allah Lihawahu Krono Demen Ink Gusti Allah Aku Ngempet Kepinginan Hawa Napsu Demi Untuk Kulo Arah Demen Kulo Niku Datang Gusti Allah Jadi Mergo Daius Ngekengi Napsu Temenan Ngekengi Hawa Napsu Temenan Demi Untuk Apa Kesenengan Iniku Diarahkan Full Kepada Gusti Allah Akhirnya Akhirnya Fa'at Jelas Nih Mengkong Ngelunggu Hakan Inksun Sopo Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Allal Hawai Ink Atase Awang Awang Iniku 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 Meninggalkan Semua Kesenangan Napsu Demi Untuk Apa Mencintai Allah Kanti Sa'estu Akhirnya Mendapatkan Karomah Singdipun Lungguh Kali Gusti Allah Unten Awang Awang Niku Wakazah Lan Koyo Mengkini Mengkini Dipun Ceritakan Sangking Zinnun Al-Misri Ruwiat Samnun Al-Majnun Sangking Samnun Al-Majnun Wali-wali Iniku Katah Senjarah Al-Majnun Karena Gendeng Dateng Gusti Allah Menggendengi Pengiran Menggendengi Itu Maksudnya Demen Kali Gusti Allah Kanti Temenan Apa Anahu Temen Setuh Samnun Al-Majnun Iku Kana Ono Sopo Samnun Al-Majnun Iku Mas Huron Kang Terkenal Bimahabbati Maulahu Kelawan Demen Bendorone Samnun Al-Majnun Wakana Lan Ono Iku Yusam Mihi Ngarani Yang Samnun Al-Majnun Sopo Anas Menung So Samnun Al-Majnun Yang Aran Samnun Al-Majnun Wasamahul Ngarani Yang Samnun Al-Majnun Sopo Al-Khawasu Biro-Biro Wongkang Khos Samnun Al-Muhib Yang Aran Samnun Al-Muhib Orang-orang Yang khusus Kasepuan Niki Ngarani Samnun Menikah Dengan Aran Samnun Al-Muhib Wawawtawi Samnun Iku Yusam Ngarani Sopo Samnun Nafsahu Ing Awak Dewini Samnun Samnun Al-Khazab Ingaran Samnun Al-Khazab Wah aneh Pokoknya Jadi Samnun Banyak orang Mengatakan Namanya Samnun Al-Majnun Tapi Orang-orang Khusus Menyatakan Bahwa Samnun Itu adalah Samnun Al-Muhib Samnun Al-Muhib Samnun Yang mencintai Ghusus Tia Allah Dengan Banget Tapi Samnun Ngarani Dede Dewin Samnun Al-Khazab Samnun Sing Akeh Goro Kekasih Ghusus Tia Allah Fartako Mungkau Munggah Sopo Samnun Yauman Ing Dalam Sijidino Alal Mimbari Ing Atasi Mimbar Liya Idho Supaya Tidak Memperhatikan Tidak Memperhatikan Samnun Samnun Tidak 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 Menung Fatako Mungkau Tinggal Sopo Samnun Anas Sain Menung So Welta Fatal Lano Leh Sopo Samnun Ilakona Dilil Masjid Dimaring Piro Piro Dimare Masjid Ilakona Dilil Masjid Dimaring Piro Piro Dimare Masjid Dimare 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 Samnun Berpindah Bergeser Tempat Bergeser Tempat Kemudian Samnun Niko Mengarahkan Kepada Dimare Dimare Masjid Niko Jadi Mau Idho Pituturin Diarahkan Kepada Kona Dilil Masjid Lampu Lampu Dimare Dimare Yang ada Di Masjid Itu Diceramai Kale Samnun Niko Niko Fakola Mungkau Fakola Mungkau Ngucap Sopo Samnun Samnun Ngucap Ngeteng Isma'u Podo Ngerungu Sirokabeh Antum Iyosiro Kabeh Iyakona Diluhi Piro-piro Dimar Khabaron Engkhabar Aji Bankang Aji Bankang Gawak Akan Anlisa Nisam Nuna Sangking Nisam Nisam Nun Keren Menung Menung Boten Gatek Kaleh Ngomongan Samnun Akhirnya Samnun Ngomongi Lampu-lampu Ngomongi Dimar-dimar Niku Langsung Diomongi Dimar-dimar Niku Diomongi Kaleh Samnun Isma'u Antum Yaku Nadil Wahai Lampu-lampu Rungok Naku Rungok Nolesane Samnun Ngomong Arap Cerita Arap Awek Khobar Arap Awek Cerita Senggawok Rungok Naku Niku Menawi Piantun Engkang Sa'estu Ikhlas Engkang Sa'estu Lillahi Ta'ala Menawi Piantun Engkang Sa'estu Angginipun Mau'idh Angginipun Paring Dawuh Niku Krono Gusti Allah Sa'estu Masih Yoke Enek Wange Tetap Ngaji Masih Yoke Enek Wange Tetap Bibin Nau Niku Niku Mahabah Tenanan Kalih Gusti Allah Masih Yoke Enek Wange Tetap Muni Tetap Ngaji Niku Nyeramai Tenggiri Tiang Tiang Meskipun Tiang Tiang Niku Noleh Antone Lampu Yang diceramai Lampu Antone Mejo Yang diceramai Ya Mejo Niku Ngelatih Ikhlas Nami Ngelatih Napa Ngelatih Ikhlas Niku Samnun Orang yang Mukhiptenan Kepada Gusti Allah Saking Ikhlas Weng Weng Diomong Gak 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 Yow Weng Weng Diomong Gak 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 Aku Tak Ngomong Lampu Lampu Gampang Gak Ngomong Weng Diomong Gak 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 Yow Wes Gak Butuh Aku Diri Menung Sura Butuh Yang penting Diri Dini Allah Lepas Menung So Ya Wes Aku Tak Ngaji Dampar Dampar Kui Wai Lepas Ngaji Dampar Dampar Ya Orang Ngaji Langsung Disiarkan Langsung Orang Cuma Seng Hadir Seng Goib Barang Ya Mir Ngendere Ngaji Tetap Makan Dewi Sinau Saka Ketawa Dewi Tapi Makan Dewi Niku Mbah Zainuddin Mojosari Mbah Marzuki Lirboyo Niku Nek Meseni Konco-konco Santri Awakmu Tetap Ngedepo Dampar Tetap Madepo Dampar Orang Madep Santri Yang penting Awakmu Tetap Madep Dampar Jadi Ngedep Dampar Tetap Mutola Kota Kone Panggah Tetap Belajar Ngedepo Niku Tondo Tondo Ikhlas Tapi Kalau Ada Orang Banyak Semangat Nelik Wong Saidi Kok Melempem Itu Tondo Tondo Gak Ikhlas Nah Ya Kalau Orang Banyak Yang Mendengarkan Itu Semangat Tapi Lik Sing Rungok Gya Saidi Sing Si Wong Sit D Melempem Walah Ikutan Tondo Domboten Ikhlas Ini Munggu Diangan Angen Ini Samnon Diomongi Ranggatek Ya Ranggatek Ya Akhirnya Lampu-lampu Mejid Kui Dampar Dampar Mejid Tembok Mejid Kui Dikandani Gampang Ini Penang Ini Lak Ngono Malah Diomongi Isma Uantum Ya Konadil Khobharon Ajiban Anlisani Samnon Lampu-lampu Dimar Dimar Lu Lampu-lampu Dimar Aku Harap Ceramah Ini Lampu-lampu Lampu-lampu Cepat Cepat Firoksi Dalam Cepat Cepat Wata Kotong Lan Podo Lampu Jening Ini Ku Ceblok Wata Kotong Lan Podo Pedat Podo Putus Apa Al Konadil Wata Kotolan Podo Lugur Ceblok Jatuh Niku Wata Kotolan Podo Ceblok Lampu-lampu Seng Duh Dimar Dimar Bergantungan Niku Sama Cepat Cepat Anggini Pun Ceblok Anggini Pun Ceblok Anggini Pun Putus Anggini Pun Mati Terputus Cero Kabel Langsung Mati Kabeh Napa Krono Bademireng Kenapa Omongan Samnun Niku Mergo Bekas Daripada Omongan Samnun Mergo Diomongi Kale Samnun Lampu-lampu Lampu Lampu Langsung Pet 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 Rontok Kabeh Gampang Niku Krono Niki Lampu-lampu Lampu-lampu Lampu 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 ngelabeti ngomongan samnun jadi mergo dihomongi samnun jadi lampu-lampu cuplik cuplik dimar dimar yang mancep-mancep di tembok-tembok yang telinggil sampai rontok kebih ceblok kebih mergo dihomongi kali samnun wong-wong sampai gak masuk dihomongi gak gelem gak memperhatikan ngomongan samnun samnun ngomongi dengan lampu-lampu ya lampu-lampu rungok ngomonganku itu lho orang terus nesu samnun gak nesu itu gak itu gak gelem dihomongi ya wis aku tak ngomongi lampu-lampu kiai ngerti? akhirnya lampu-lampu dikandani kali samnun lampu-lampu rungok ngomonganku begitu samnun muning ngerti itu terus lampu ini pet 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 rontok kebih ceblok kata fi zubdadil wa'izin falhasilu mongko utawi khasili kesimpulani anal ito ata lillah anal ito ata temen setuhuni toat lillahi ta'ala maring gusti Allah ta'ala wali rasulihi lan maring utusani gusti Allah ta'ala iku sababun dadi sebab limuro fakotin nabiyina maring kekancan poro nabi wal awliya'i lan poro wali wa sholihina lan piro-piro wongkang soleh jadi toat kepada Allah dan rasulnya itu adalah menjadi sebab kelak nanti dikumpulkan bersama para nabi para wali dan orang-orang soleh di akhirat nanti an ibni mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anahu temen setuhuni ibni mas'ud iku kolah ngantiko sopo ibnu mas'ud ja'ateko tegesipun sowan sowan sopo rajulun wong lanang dateng sintan ilan nabi sallallahu alaihi wasalam faqola mongko matur sopo rajul ya rasulallah doh rasulullah kaifah khali kadaspundi kanjeng rasul takulu ngucap panjenengan fi rajulun ing dalem mas'alai wong lanang wong lanang meniko mas'alai pun ahabah kang demen sopo rajul kauman yang kaum tapi ayal haku niki onoto tetemu ayal haku onoto tetemu sopo rajul bihim kelawan kaum pripun kanjeng nabi menawi enten seseorang yang sangat cinta kali kaum gampang anipun contoh ngeten pripun kanjeng nabi menawi enten yang sangat cinta banget kali seseorang yang jadi wali nih gusti Allah apakah seseorang ini bisa bertemu nanti dengan orang yang dia cinta itu kala dawuh sopo kanjeng nabi sallallahu alaihi wasalam ini jelas dawih kanjeng nabi almar'u utawi wong suwi ji iku ma'aman sartani wong ahabah kang demen sopo man kala dawuh ahabah kang demen sopo al mar'u jadi wong iku besok dikumpulki bareng wong sing di demeni almar'u utawi wong suwi ji iku ma'aman sartani wong ahabah kang demen ahabah kang ahabah kang demen-demen sopo al mar'u ini ahabah kang demen Almar'u ma'aman ahabah kandendemeni Almar'u ma'aman sartani ahabah kandendemeni Sopo man Ahabah kandendemeni Sopo man Jadi Ibn Mas'ud cerita Matur Ya Rasulullah Menawi seseorang menikut cinta banget Kali sekelompok kaum Sekelompok kaum ini berarti gampangkan pun Wali-wali ini pun Allah tiang-tiangkan solih Apakah nanti mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang solih niku Padahal jauh amalnya juga jauh Perbuatannya amalnya jauh dengan orang-orang yang solih niku Apakah seorang laki-laki atau rojol niku bisa bertemu nanti Yoh Almar'u ma'aman ahabah Jadi wong iku besok bareng karo wong sing di demeni Sinawso kita mboten sami perbuatannya pun kali Hadratus seh bahasim as'ari Kita perbuatan amali pun mboten sami kali bahsunan ampel Tapi kok kita hendiri rosa ma'abah tananan kali bahsunan ampel Oh besok kelak dikumpul ke kali bahsunan ampel teng suargo Loh ngerti niku Niku jelas dawikan sing Nabi Almar'u ma'aman ahabah Sing perlu dipun garis bawahi adalah ahabah niku Demen niku lho Demen niku berarti kan mencontoh Demen niku berarti kan derek kepada orang yang di demeni Mbah sunan ampelnya ahli zikir, ahli wiri dan ahli ngaji, ahli tola bul ilmi kok Kok ngaku seneng tapi gak gelem ngaji Ngaku seneng mbah sunan ampel tapi gak gelem zikir wiri dan gak gelem tirakat Berarti nguh mboten demen nami nih Niku lho Desbundi kan jeneng Nabi Sinawso kuloniku bedo Tapi kok terus kuloniku demen Niku desbundi ayal hakupim iyo iso Niku tapi jeneng diarani demen itu ya Mengikut derek dateng Nopo sengdipun lampai kali orang yang di demeni Kata filma sopih Faman mongkau tawi sapane wong iku ahabba Demen Mila enten dawuhi pun akabirit tabiin seorang walini pun gustia Allah Jangan terjebak dengan dawuh Niki almar umma aman ahabba Artinya bukan berarti mengingkari dengan dawuhi Nabi almar umma aman ahabba Maksudnya ini Maksudnya ini Alah seneng tok Loh iso melebus wargo bareng Seneng tok Itu namanya kebujuk Seneng tok tapi gak sholat Ya ras wargo Seneng tok tapi gak poso ya gak suargo Makanya Nopo jenengi kalau memaknai Almar umma aman ahabba Dimaknani sing temenan Jenengi ahabba Jenengi demen Niku kan nih Tanda-tanda nih nih Sering menyebut sering zikir Seneng kalih gusti Allah tapi ratau zikir Seneng kalih gusti Allah tapi Nopo buatan nanti ngelampai perintah-perintah Allah Malah larangannya Allah dipun Lampai Ini nama ini Milo dipun emotakan Faman mau kau utawi Sapani wong Iku ahabba demen sopaman Allah ta'ala yang Allah ta'ala Kayak ini Umate Nabi Isa Wong Nasroni Wong Nasroni Iku demen toh Nabi Isa Kalau karo Nabi Isa yu demen toh Wong Nasroni ku demen karo Nabi Isa Tapi apakah mereka orang-orang Nasroni nanti disurga dengan Nabi Isa? Tidak Karena apa? Keliru demeni Dia menganggap Nabi Isa itu sebagai pangeran Dia menganggap Nabi Isa sebagai anak pangeran Yang yakin karo Nabi Isa Ya seneng karo Nabi Isa Tapi menganggap Nabi Isa sebagai pangeran ini sehingga bener Seneng tapi sehingga bener Jadi yang dikarep ini Wong ikum besok Bakal kumpul karo Wong sing didemeni Ini ku maksudnya adalah Mengikuti tindak lampahnya orang-orang yang didemeni Niko Seneng karo Mbah Syekh Abdullah Mursad Berarti mengikuti tindak lampah beliau ketika masih hidup Ahli tirakat, ahli riaduh, ahli zikir, ahli tolabul ilmi, ahli kesainan, kangi umat Mbah Ternate Nesu Mbah Ternate ngelarani tenggini tiang Lesanya tidak dibuat untuk menghujat orang Dan ini ku kudu mengikuti Ngaku seneng tapi lesa ini Gawin ngelok-ngelok kewang Gih buatan sakit Bareng buatan sakit Milo dipun sebatakan Fahaman, ahaballah Aksara mongko ngekehakan Sopoman zikrohu Yang zikir datang Allah Fahamratuhu Mongko utawi Buwai zikir Iku ayat kurohu Yenta Iling ingman Sopo Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Dirahmatihi kelawan Kawalasani Gusti Allah Wa kufronihi Lan pengapurani Allah Nek baru Kaipun zikir Nanti akan mendapatkan Kawalasani Allah Pengapurani Allah Wa yudekhiluhu Lan manjingakan Sopogusti Allah Yang man Man sing Akeh zikiri Dipun panjingakan Aljanata Yang suargo Ma'a ambiyaihi Sartani poro nabini Allah Wa awliyaihi Lan poro walini Allah Wa yukarimuhu Akromayukrimu Wa yukarimuhu Lan mulia akan Ingman Sopogusti Allah Wa yukarimuhu Lan mulia akan Sopogusti Allah Ingman Biruk yati jamalihi Kelawan Mersani Keindahani Gusti Allah Kelawan ningali Keindahani Gusti Allah Ini berkahipun Wong nek edemen Terus akhiri Akeh Nek zikir Itu tondo-tondo Orang yang cinta Kepada Allah Banyak zikir Kepada Allah Ini buah Daripada zikir Mendapatkan Rahmatni Allah Kawalasani Allah Nanti dipanjing Ke suargo Kelak bersama Para nabi Para kekasih Allah Wa yukarimuhu Biruk yati jamalihi Waman utawisa Panewong Iku Ahabba Lamun demen Sopoman An-Nabiya Yang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aksaro Mengkong ngekehaken Sopoman Afsholata Yang moco Salawat Alaihi Yang atasikan Jeng Nabi Maka barang siapa Yang mencintai Kanjeng Nabi Tanda-tandanya Orang itu Banyak membaca Salawat Demikian juga Kalau panjeningan Cinta Kepada Seseorang Nanti juga akan Banyak menyebut Orang yang dicintai Itu Sopo Yang dicintai Mbak Sopo Yang Mbak Yomas Sopo Ya nanti akan disebut Bulat balik Bahkan sampai menyebut Namanya Sangking cintanya Gak kuat Mau bucah Nyang Gak wani Nyebut Mergo Sangking Mahabah Ini Sangking Mahabah Ini Sangking Gak kuat Untuk menyebut Namanya Maka ini Terus Ayat Dawuh Dawuh Ayat Subhanallah Asrah Biabdih Kanjeng Nabi disebut Biabdih Kauloh Wah ini Sangking disenangi Kali Gusti Allah Sangking Dicintai Kali Gusti Allah Ini Dipun sebut Muhammad Tapi Abdun Kauloh ini Gusti Allah Kau seneng Gusti Allah Di Tondoni seneng Akeh nyebuti Maring Wong Seng disenengi Maka Fasam Rotuhu Mengkautawi Buwaye Buwaye Akeh Mocosolawat Iku Al-Wusulu Tumeqo Mendapatkan Ila syafa'atihi Maring syafa'atihi Kanjengu Nabi Wassohabatihi Lan Wassoh Wengatan Wassohabatihi Ngatan Ila syafa'atihi Wassohabatihi Lan Kekansan Kanjeng Nabi Filjanati Yang dalam Suargo Iku berkah Daripada Memperbanyak Solawat Mendapatkan Syafa'at Dan kelak Di Suargo Kekansan Kalih Kanjeng Nabi Ruwiya Dan Riwayat Sa'id Sangking Sa'id Hanin Nabi Alaihissalatu Wassalam Anahu Temenstuni Kanjeng Nabi Iku 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 Koladawo Sopo Kanjeng Nabi Laya Jekli Surah Lungguh Sopo Kaumun Kaum Majlisan Yang Pangguna Lungguh Layusaluna Kaleura Podo Mocosolawat Alaya Yang Atasi Inksun Ila Kana Kejabohono Iku Alaihim Tetap Atasi Kaum Apa Khasratun Nelongso Ndindine Kaum Ndindine Perkumpulan Kok Dalam perkumpulan Itu Tidak Dibacakan Solawat Maka Alaihim Khasrat Maka tetap Bagi orang-orang Yang berkumpul Itu Mendapatkan Nopo Nelongso Nelongso Akhirnya Nelongso Karena dalam perkumpulannya Itu Tidak dibacakan Solawat Milo Kaleh ulama-ulama Dipunanjurakan Ketika Berkumpul Selesai Membaca Solawat Loh Masyali Allah Muhammad Iku kan Mocosolawat Supaya Membaca Tuna Supaya Membaca Nelongso Membaca Wain Dakhulu Senajan Manjeng Sopokohum Aljana Tenggis Suarga Senajan Tenggis Senajan Tenggis Wah Getun aku Kok Bihin pas Kelumpuk Tenggis Rasanya Ya benar Melebus Suarga Tapi Suarga Drajati Kamu Tenggis Kerafala Jadi Seperti Jadi Di Surga Itu Ada Beberapa Derajat Derajat Beda Beda-beda, karena mengamali menungkannya, ya beda-beda Nah, karena jantar di melebus suarga Kok pas nanti keuripan dunia ngelumpuk Maka mau jadi lawat Wah, yang suarga itu rasanya kayaknya nolongsoni Jadi, yang suarga itu bisa nolongsoni Nolongsoni peripun, merupakan pas uripan dunia Pas ngelumpuk gak mau jadi lawat Lima krono barang Ya raunakang podoni ngali sopokoom ingmak Minas sawabi saking ganjarani moco solawat Makanya, wantan ingriki menawi barangaji moco Maulayasol liwasa limda iman abadah Nah, itu supaya buatan nolongsoni Apa membesoknya suarga itu gak nolongsoni Gak ngerasa perasaan gak penak gak Nah, sejak aku yung unuku wimpien Moco solawat Ala nabiyyi yang atas Saking ganjaran nabi sallallahu alaihi wasallam Kayu Mbah, jenisnya bisa mengetuk kayu Jepang Keserupan boton Lah, Jepang ini apa? Solawat Jepang ini Minha, iku setengah saking Solawat Eh, apa ya? Sawab ya Minha, iku setengah saking sawaban Ganjarani moco solawat Pahalanya membaca solawat Pahalanya bahasanya Mbak Ilsa Minha, iku setengah saking Pahalani moco solawat Tujibu Tujibu Netepaken Apa? Solawat As-safa'ata ing syafa'ati kanjeng nabi Di antaranya yang paling agung Pahalanya membaca solawat Itu adalah Menetapkan orang Bisa mendapatkan syafa'ati kanjeng nabi Wa akhrojah Lan ngeto'akin aidun halimali Min hadisi abidardak Sangking hadisi abidardak Radiyallahu anhu kolangendiko Sik, sik, sik Ini berarti Ukhrija Tujibu akhrojah Wa akhrojah Wa akhrojah Dan riwayatakan aidun halimali Min hadisi abidardak Sangking hadisi abidardak Radiyallahu anhu Olah ngetikol Sopo abidardak Koladawuh Sopo rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Man shollah alaiya Man utawi sapani Wong iku sholah Moco solawat Sopo man alaiya Yang atasi ingsun Hina yusbihu yang dalam Dalam nalikane manjing isu Su isu moco solawat Asron Kelawan kaping sepuluh Wahina yumsilan Yang dalam nalikane manjing sore Pas sore Yang moco solawat Peng piro Asron Kaping sepuluh Maka adrokat hu Maka adrokat hu Mongko nemu Adrokat hu Mongko nemu Ingman Mongko nemu Akan ingman Adrokat hu Mongko nemu Akan ingman Apa syafaati Syafaat Ingsun Ih moco solawat Isu peng sepuluh Solawat peng sepuluh Yang teng banget Sore yo peng sepuluh Bon Adrokat hu Shafaati Orang itu akan mendapatkan Shafaati Nabi Waminha Lan iku setengah Sangking Sawaban Awziman Pahalanya Membaca Solawat Anah Utawi Temen Setuhuni Sawaban Awziman Anah Utawi Temen Seduhuni Sawaban Awziman Eh Anah Utawi Temen Seduhuni Solawat Nek niki Kulob Balani Malih Waminha Lan iku Setengah Sangking Ganjaran Kang Agung Salban Awziman Anah Utawi Temen Setuhuni Solawat Iku Tujibu Netepaken Opa Solawat Aljanata Eng Suwargo Orang yang Membaca Solawat Itu Tujibu Aljanah Ditetapkan Masuk Surga Rawa Ngriwayataken Sopo Ibnul Kori Imam Ibnul Kori Min Hadis Sil Hakam Ibn Altiyah Ansabit An Anas Radhiallahu Anhu Kola Ngendika Sopo Anas Kola Dawuh Sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man Man Sopo 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 Alayya Yang Atasi Yang Sun Fiyau Min Yang Dalam Sedino Sopo Piro Piro Alham Alham Marotin Kalawan Ambal Kaping Sewu Alham Marotin Kalawan Ambal Kaping Sewu Kaping Sewu Mocos yang nabi saya uniku segede meek-meek sepuluh dengan tasbih singkisini sangat puluh songo nipu genepi satus ngotengkan ping sepuluh Kak gpon sewo eh sopowong sing moco solawat Hai sedih no ping sewo maka lam yamut mengkorah mati Hatayaro singgunningali sopeman hat lam yamut mengkorah mati sopeman Hatayaro sehingga ningali sopeman makadahu inggununggu man makadahu inggununggu man minal janati sangking suargo makanya wong nih ahli moco solawat iku mati nih iku dalam keadaan mesem karena nopo roh sing arep dinggoni yaitu diruh ke suargo tapi ini mati nih mati suul khotimah mati mboten saya wajahin besengut krono wedi arep disiksa kali malaikat Hatayaro makadahu minal janah ini sopowong sing moco solawat ping sewo dalam sehari maka dia nanti tidak mati kecuali de'erruh panggonani teng suargo milo terjadi terkadang ada orang yang meninggal wajahnya itu bersinar wajahnya itu senyum itu berseri-seri krono roh goni calon tempatnya itu sudah tahu dia kala dawuh sopo abduya'u almukodasi sehdiya'uddin almukodasi ga'al maroniki ya ya fi kitabish sholati yang dalam kitabish sholah kitab sing jelas ke masalah sholawat maksudnya kitabish sholah ini itu kitab yang menjelaskan tentang sholawat katurakan ala nabi sholallah alaihi wasalam datang kanjeng nabi la a'rifuhu kang orang ngerti inghadhal hadis ilamin hadisil hakimi ilamin hadisil hakami sangking hadisi imam al-hakam waqolalan ngendika syobu ad-darokutni ahadisil hakami utawi biru-biru hadisi al-hakam ikulayatba ikulayyut ba'u oradenut ikulayyut ba'u oradenut ikulayyut iqulayyut taba'u oradenut opo alaihiha ahadisul hakam waqolalan ngendika syobu ahmad labaksa urapopo bihi kelawan hadisul hakam ini kula baksa urapopo bihi kelawan hadisul hakam waru ya lantin riwayatakan an yahya ibni mu'in anahu temenstuhni yahya bin mu'in kula ngendika ikul kula ngendika syobu yahya bin mu'in wa utawi hakam iku sikotun rawi kang adil wa minhah dan iku setengah sangking sawab wilwa hasil pokoknya agung di ganjaran mocosolawat ini ku semua riwayat ini ku pun sakit dipun gondeli sedoyo urapopo dikawai tetanggenan urapopo diikuti rano enten sing dawu huwa uwa utawi riwayatil hakam ni ku hadisil hakam iku sikotun rawi sing adil wa minhah dan iku setengah sangking sawab ganjaran syolawat sing kagungi panjeningan damel marjek sawab seng akeh anah yang gede maksudnya gak seng akeh wa minhalan iku setengah sangking sawab anaha utawi temen setuhuni sholawat dan iku iku tulko ngilangi apa sholawat alhamma ing susah yo iku diantara fadilai ganjaran mocosolawat saget menghilangkan susah tapi naik mocosolawat ojo mbuk niyati ngilangi susah iku gak hilang-hilang ni buk niyati aku tak mocosolawat ben ilang susah malah gak hilang yowes ni mocosolawat dinikmati tenanan tak zimu tenanan dipolnya tenanan naik hormat tengkandang nabi nah ni buk ni ilang susah tapi naik mocosolawat ben ilang susah malah gak hilang itu caranya niyati kudu pener ni buk niat ni buk niat ni buk ni ku jadi naik wiridan zikir mocosolawat ojo di niyati macem-macem niat tak zim tengane ganjeng nabi niat ngelampai perintai Allah kerana Allah perintah ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa salimu taslima ngotan jadi di niyati sing tenanan tengeruati hormat tak zim tengane ganjeng nabi oh diantara fadilah keagungan mocosolawat wa taufiru wa taufiru al-zamba wa taufiru lan ngelebur apa salawat al-zamba ing doso tegasnya ngelebur ngapur maksudnya ngelebur maksudnya ngapura ya gusti Allah maksudnya sebab oleh pengapurannya gusti Allah berkayu salawat wa taufiru lan ngelebur apa salawat al-zamba ing doso akhroja at-tirmidhi an abi an ubai ibni Ka'ab sangking ubai bin Ka'ab radiyallahu anhu kolang ngendika sopo at-tirmidhi sek sek kolang ngendika sopo ubai bin Ka'ab ngatan karena ono sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasalam idha koma eh idha zahaba idha zahaba yang dalam nalikane lewat apa rubu ulayli seprapate wangi kolamongko jumeneng sopo kanjeng nabi fakolamongko nulidawuh sopo kanjeng nabi ya ayyuhannasu udhkurulloha ya ayyuhannasuhe ileng-iling menungso udhkuruh podo ziki rasirokabeh alloha ingkusti Allah fa'innarrojifatah mongko temen setuhuni tiupane semprong fa'innarrojifatah tiupane semprong kangkawitan tiupane semprong yang pertama ikutat bakuha ngenut bureni ing arrojifah apa arrojifatah tiupan kangkaping pindu apa arrojifatah tiupan kangkaping pindu jagatekio opo'al mautumati bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalam maut jagatekio opo'al mautumati jagatekio opo'al mautumati kanjeng nabi ngilik ni yang dipun maksud menikah adalah ayo menunggu so kabeh dan cepat-cepat iling balik yang Allah kabeh kalau kita ketekan pati kita ketekan pati, hati-hati loh kita ketekan pati, kita ketekan pati kita ketekan pati kita ketekan pati ayo yang cepat-cepat tobat yang cepat-cepat iling kita ketekan pati kanjeng Nabi selalu mengingatkan bahkan khutbaipun terakhir kanjeng Nabi dawuh kanjeng Nabi badiru bil'akmalis sholihah ayuhan nas badiru yang cepat-cepat kanjeng Nabi selalu mengingatkan ayo yang cepat-cepat ibadah yang cepat-cepat ngelakoni keapian ditunda-tunda selak mati gampangannya kola dawuh sopuk ubai-ubai matur maksudnya kola matur sopuk ubai-ubai ubai bin Ka'punglu Ya Rasulallah wahai Rasulullah ini teman setuhuni ingsun iku ukasiru ngekehaken ingsun as sholat sholat alaika datang panjeng ubai matur ini kanjeng Nabi Ya Rasulallah kuloniku nek zikir dengan memperbanyak membaca sholawat dosbundi yang pintan saya ini mau sholawat ini fakam aj'alu laka fakam mongko iku pintan aj'alu tidak diakan kula laka datang panjenengan min sholati sangking sholawat saya ini pimpin kanjeng Nabi kalau membaca sholawat niku kola dawuh kanjeng Nabi masyikta wisak kerasomu maing opo syikta kang karep sopuk siro kultum matur ingsun arub baing seperapat kanjeng Nabi kola dawuh kanjeng Nabi masyikta gak popo karep mu fa'in zita mongkolamu nambahi sopuk siro yufah mongko utawi oleh awak mongkolamu nambahi iku khairun luweh bagus iku khairun luweh bagus gak popo nak buk tambahi luweh api nak mum moco sholawat kultum matur ingsun asal asina ngayton ing telung prapat ing telung prapat kola dawuh kanjeng Nabi masyikta sakkarep mu maing barang syikta kangkarep siro wainzita lalamun nambahi siro yufah huwa mongko utawi tambahan lak mum moco sholawat pasnali kawak mu zikir ku iku khairun luweh bagus kola matur sopuk ubai kultum matur ingsun ajak alul laka sholati kulaha ajak alul undadak akan inksun laka datang panjeningan sholati sholawat inksun kulaha iyo sekabihane sholawat kulu ini pun zikir kulu full ke moco sholawat kanjeng Nabi full kabih zikir utuh moco sholawat tak dsbundi kola dawuh kanjeng Nabi idhan yang dalam nalikane ajak lulaka sholati kulaha takfiyyukupi apa sholawat hammaka yang susah shiro nik zikirmu kuwab iku sing bococom sholawat tak kabehful moco sholawat oh awakmu bakal diilangi susahmu wayakfiru landi ngapura wayu faru laka ngedan wayu faru landi ngapura laka kedua shiro apa zambuka dosa shiro wakala land dawuh shobu at tirmidhi hadithun utawi iki iku hadith iku hadithun utawi iki iku hadithun hadith ngedan ay hadithun hadith khasanun kang hasan shohi khun kang shohi wa akhra jahulan ngato'akan ing hadith hadith shobu al-hakim imam al-hakim fi mustad dikrogihi yang dalam kitab mustad dikroghi imam al-hakim jadi lagi ngotain upomo zikir iku moco sholawat tok niku dasbundi botan nopo nopo say niku jadi caro zikir moco sholawat terus moco sholawat botan yang terliyane dahwi kanjeng nabi lagi susah-susah muilang dosa-dosamu di ngapura karo Allah wakola landawuh shobu hakim shokhikul isnadi ya iku kang shokh isnati watabroni landawuh shobu imam atabroni fi ma'jamih fi mu'jamihi yang dalam kitab mu'jamih tobroni wafassaro lanjelas saken shobu imam tobroni as sholata ing moco sholawat fihi yang dalam kitab mu'jamih imam tobroni ini ku biduai kelawan dungo malah jelas bahwa kita membaca sholawat ini ku berarti dungo pun pokoknya moco sholawat semua sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad sehingga wadah moco rauh saka lingan utang rauh saka lingan pengen buju hayu rauh saka lingan pengen suge gak usah Allah wais ngerti yang penting moco sholawat sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad keringan utangi rauh saka sholallah yang penting pas dungo krono ini krono sholawat krono tak korup kepada Allah itu mudah dijabai toto kromo amin pun jadi jelas wafas shara imam tobroni menjelaskan bahwa sholawat itu adalah bagian dari doa wakadhali kalan koyo mengkono mengkono apa ya fasaro bidua ya wakadhali kalan koyo mengkono 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 fasaro bidua fasaro asolah bidua ini dikono awalahu na'wili in lafad asolah awalahu na'wili in lafad asolah sobo annamiru imam annamir wilayu kitab al-a'lam wa awrodahu lan neka'akan sobo annamir annamiri wawrodahu lan neka'akan sobo imam annamiri in hadith bilaf di ij'al salah sa doai laga ij'al dadek siro salah sa doai ing sepertelune dungo ingsun laga kedua siro wakana lana liku iku li abhi ibni ka'ab radiyallahu anhu apa doa undua apa doa undua yada angkang dungo siro ab ubai bin ka'ab ngatain wakana lana iku li ubai kedua ubai bin ka'ab radiyallahu anhu apa doa undua yada muka dungo siro ubai bihi bihi kelawan dungo linafsihi kedui awak diwini ubai pasal amongkotakon siro ubai bin ka'ab an nabiyya sallallahu alaihi wassalam ingkanceng nabiy sallallahu alai wassalam hal yuj alu hon to dinda de'akan lahu kedui ubai bin ka'ab apa rupa nabiyah seprapat dungo ini ubai bin ka'ab sholatan yang dungo sholawat alaihi datang kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dosbundi kanjeng nabiyah berbicara ini pun dungo menikah upami yang seprapat itu damal moco sholawat kemudian yang lain dibuat berdoa dosbundi tidak apa-apa sekerja yang tambah yang tambah api 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 kalau tambah malah kanjeng nabi umpam full moco sholawat itu berdoa dosbundi ya rapopo awak malah hilang susah dosamu di ngapura dosamu di ngapura sekabih harus beres kapan dosan di ngapura jadi corowong ini dungo dengan membaca sholawat itu saja pun sudah ampuh banget itu pundi wawu faqolamong kodawuh kanjeng nabi inzita lamun nambahi soposhiro inzita lamun nambahi soposhiro ya fahuamong kodawi nopo jenengi inzita anginipun seliramu nambahi moco solawat itu khairun luih bagus laka kedua siro ilah angkola maring yang ngucap sopoh nopo jenengi ubai ija'al aja'alu ngapain loh aja'alu aja'alu dada'akan ingsun laka maring panjeningan kanjeng nabi sholati ing solawat kulo kulaha ing sekabihane solawat sekulaha yang sekabihane sholat saya doa'i tegasin dungo ingsun kuluhu saya doa'i tegasi utawi dungo ingsun kuluhu yoskabihane doa'i iku sholatun dungo sholawat alaih alaihka dateng shiro kata ini dosbundi kanjeng nabi menawih kulah iku dungo yang dateng gustia Allah yang dalam urusan masalah pribadi menawih misalipun saudara Aryansah ini tidak ada khajat gede wah khajat gede terus berpun ini cara ini pundungo kulah ngomong khajati kata maca sholawat upami maca sholawat full dosbundi maca ngomong khajat dosbundi wah tidak apa ini cukup tidak apa jadi upami kulah dungo kulah ini dengan membaca sholawat penuh dateng panjeningan dosbundi apa ini nabi jeneng dilangi susah mulan di ngapura dosa kali gustia Allah otomatis orang di ngapura dosa ini oposing jadi keinginannya dijabai oleh Allah itu di ngapura dosa ini kuluhu iku sholat tundungo sholawat alaika dateng panjeningan lianaman karena temen setuhun orang sholah yang moco sholawat alaiki ngatasi kanjeng nabi sholah 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 mongkau paring rohmat sholah allahu allah alaihi in altasiman wassalam malan paring keselamatan sholah gustia allah dateng shinten dateng man sing moco sholawat karena sesungguhnya orang yang membaca sholawat atas kanjeng nabi niku allah paring rohmat lansalam dateng orang yang membaca sholawat balian niku saking ngarasani gustia allah niku jadi uang moco sholawat niku ketika kita misalkan moco sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad niku gustia allah niku maringi rohmat maringi keselamatan kan niku kita berarti kan dungo liannaman sholah alaihi sholallah alaihi wassalam wassalam lansparing keselamatan sopog gustia allah dateng uang sing moco sholawat niku waman utawi sapane wong iku sholah iku sholah paring rohmat waman utawi sapane wong iku sholah moco sholawat sik sik gak moco sholawat iku sholah paring rohmat dan berang siapa yang diberi rohmat oleh gusti allah kafa mongkonyukupi sopog gusti allah hamahu ing susai man hamahu ing susai man waghufar rohlan ngapuro sopog gusti allah dhambahu ing dosane man jadi orang yang membaca sholawat niku otomatis Allah paring rohmat Allah paring salam salam lana Allah paring rohmat jelas kafah hamahu Allah mencukupi dateng susai artinya susai hilang terus dosan di ngapuro rejkini lancar wong dosane di ngapuro rizkini lancar karena seseorang terhalang dari rizki di khotiatin sebab keluputan yang dia lakukan waghufar lahan ngeto'akan hadis yang dawuh ini sopog ibn abi hatim di kitab di sholati yang dalam kitab yang jelas sholawat anabi mansur anabi mu'ad anabi kahil kola ngendiko sopog abikahil kola dawuh limaring inksun sopog rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng rasul dateng abikahil ya abakahil ya abu kahil utawi sabane wong ikus sholam moco sholawat sopog man alai yang atasi inksun kula yaumin inks dalam saban saban dino salah sama rotin kelawan telu piro-piro ambalen barang siapa yang membaca sholawat setiap hari tiga kali tapi membaca sholawat tiga kali disertai dengan khubban khalindu wiroh sodemen khabar kata khabar dikata khabar meneh akhir-akhir akhir-akhir kelawan semua senang kalih kanjeng nabi dan madep tenanan dateng kanjeng nabi Karena mengapa itu hak Kon hak Allah yang atasnya Gusti Allah Apa yang ada hak Apa yang ada 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 Lahu maringman Dhu nubahu yang Piro-piro dosa niman Tidak laylata yang dalam Mengkono-mengkono wangi Wadhali kalyaumilan Yang dalam mengkono-mengkono Dino Jadi semua orang yang mau Salawat Salawat Salawatnya Tidak ada yang Sampai orang yang mau Salawat Salawat Tapi Yang mau salawat Salawat Didasari dengan Hubban Senang Hormat Takdim Tidak datang Kanjeng Nabi Kadus-kadus Kanjeng Nabi Ini Tidak Maka Salawat Maka dia Berhak Mendapatkan Ampunan Dari Allah Dosa-dosanya Dengapura oleh Allah Di malam itu Dan di hari itu Sedino Dengapura Sedino Seorang itu Dengapura Terus Kali Gosti Allah Dosa Wamin Dan itu Setengah Sangking Sawap Biasanya Uang itu Dikandani Dengapura Dosa Tidak ada Semangat Tapi Dikandani Maka Salawat Duit Mwakeh Semangat Semangat Mergo Duit Tapi Ini Nopo Dikandani Digoleh Awai Dewi Pusat Pusat Daripada Semua Hajat-hajat Itu Dikapannya Dosa Dengapura Semua Dari Hajat-hajat Ditekan Dikandani Pengiran Dosa Dengapura Jadi Diobati Diobati Punjiri Penyakit Supaya Pusat Penyakit Diobati Nanti Kalau Pusatnya Sudah Sembuh Total Dibenahi Yang lain-lain Sudah Gampang Pusat Daripada Kodok Ilhajat Pusat Daripada Dugini Hajat Tercapai Hajat Itu Adalah Dosa Dengapura Kalih Gusti Allah Ini Utamanya Dosa Dengapura Kali Gusti Allah Dengapura Ibarat Dengapura Obati Penyakit Punjiri Diobati Pas Wadhali Kalya Um Wamin Hal Iku Setengah Sangking Sawab Ganjarani Sholat Ganjarani Sholawat Anah Utawi Teman Setuhun Sholawat Iku Tunfi Ini Semangat Iku Tunfi Ngilang Ken Apa Sholawat Al-Fakro Yang Sifat Fakir Al-Fakro Sifat Fakir Ngilang Kefakiran Sholawat Bukan Percadus Cobi Mawon Cobi Mawon Dicobi Seng Akeh Lek Moco Sholawat Insyaallah Bukan Fakir Diparingi Cekap Mawon Kali Gusti Allah Atini Ridho Terbebas Dari Sifat Fakir Itu Namanya Rawa Ngriwayatakan Sholawat Bunuh Aim Hadisi Jabir Ibni Samuroh Radiyallahu Anhu Kolang Ndiko Sholawat Jabir Bin Samuroh Kasratu Zikri Utawi Ake Zikir Baw Sholatilan Moco Sholawat Alain Nabi Sholallahu Alaihi Wasallam Ikut Tunfi Ngilangakan Apa Kasratu Zikri Wasolati Alain Nabi Al-Fakro Yang Fakir Loh Niki Loh Niki Mulai Rodok Jelas Jelas Rodok Semangat Nah Ake Zikir Lahan Ake Moco Sholawat Itu Menghilangkan Kefakiran Kujelas Pasti Ake Zikir Lahan Ake Moco Sholawat Niku Menghilangkan Kefakiran Milo Bolo Bolo Ngaji Konco Konco Sido Munggu Memperbanyak Zikir Dan Membaca Sholawat Insyaallah Mungkin Baca Zikir Baca Sholawat Kata Dusone Dingapura Akhirnya Rizkini Lancar Wong Rizkini Lancar Ngajini Ya Tenang Ibadah Ya Tenang Krono Rizkini Rizkini Lancar Ngaji Kan Butuh Sangu Tamanan Kini Butuh Bensin Butuh Sangu Butuh Bensin Butuh Cekalan Duit Bensin Bensin Tenang Tenang Kastratu Zikri Was Sholah Ini Caranya Punggung Wiri Dhani Santri Akeh Zikiri Akeh Sholawati Wamin Wamin Halan Iku Setengah Sangking Sawaban Awziman Harap Rujuk Ngarap Iku Dhim Wamin Halan Iku Setengah Sangking Sawaban Awziman Anah Hautawi Teman Setuh Huni Sholawat Iku Tak Dine Kani Neka Aken Apa Iku Tuk D Ngatan Iku Tuk Dine Aken Apa Sholawat Alhawa Ija Piro Piro Khajat Dengan Syarat Sholawat Yang temenan Niat Hubban Awta Korubban Demen Kanjeng Nabi Yang temenan Isna Waitu Zikr Awta Korubban Ilallah Dateng Dawipun Allah Bismillahirrahmanirrahim Sholallah Mohamad Sholallah Mohamad Singkat Dahlik Mocosolawat Alhawa'id Jain Piro Piro Khajat Rawa Ngriwayatakan Sopo Abu Musa Ahmad Bin Musa Alhafid Bian Tau Sik Kelingan Bungi Tau Jain Wiri Dan Mocosolawat Yang Sekolah Sekolah Netan Ading Majid M.I Tau Bian Kelingan Jain Mocosolawat Piro Bungi Bungi Sholallah Allah Muhammad Sholallah Allah Muhammad Waiyoh Wakih Tau Dilalah Isu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngeresakkan Seseorang Seseorang Sada Koh Semen Sak Cukup Seseorang Alhamdulillah Terus Dibaringi Lajar Lajar Baru Kaya Mocosolawat Tapi Tenanan Mocosol Rasulullah Seseorang Rauwan Riwayat Seseorang Abu Musa Ahmad Bin Musa Al-Hafidh Min Hadithi Abi Sahil Ibni Malik Anjabir Radiyallahu Anhu Kola Kola Seseorang Rasulullah Seseorang Seseorang Man Kutawi Sapani Wong Iku Sola Mocosolawat Sopoman Alaya Yang Atase Yang Sun Mi Atta Sholatin Yang Satus Sholawat Hina Yusoli Yang Dalam Nalikane Sholat Sopoman As-Subha Yang Sholat Subuh Maksudnya Isuk Saksampunipun Sholat Subuh Niku Terus Dikir Mocosolawat Peng Bintan Peng Satus Kepala Ayat Kalama Yang Dalam Sakdurungi Yang Ngomong Sopoman Jadi Bar Subuh Sakdurungi Ngomong Sesuatu Langsung Dikir Mocosolawat Peng Satus Kodoh Mongkonekani Sopo Allah Allah Lahu Maring Man Mi Atta Hajatin Yang Satus Hajat Ini Terlaten Tapi Lek Dungu Terus Menerus Kalau Membaca Sholawat Misalkan Mempunyai Hajat Misalkan Mendoi Hajat Hajat Yang Powenting Hajat Yang Gede Kubar Subuh Pindah Tempat Dan Jangan Berbicara Kecuali Zikir Kepada Gusti Allah Mantun Terus Mocosolawat Peng Satus Tiku Fadilai Allah Dugeni Hajat Tipun Tiang Meniko Sing Jumlahi Pun Satus Hajat Ajalah Ngegis Sopo Gusti Allah Minha Sangking Miatu Hajat Sangking Satus Hajat Salah Sina Yang Telung Puluh Apani Hajatan Hajati Wa Akhara Lan Ngakhir Sopo Gusti Allah Lahu Keduwiman Saba'ina Yang Pitung Puluh Jadi Satus Hajat Itu Sina Telung Puluh Di Wihne Ngeg Diparing Ngeg Jadi Yang Dunya Niki Sing Pitung Puluh Mengkidipun Paring Akan Besok Wanten Akhir Niku Berkahipun Keutamaan Pun Mocosolawat Peng Satus Sakwusei Sholat Subuh Dengan Kayfiah Utawa Caranya Sakwusei Subuh Ojo Mong Ojo Mong Disik Kecuali Zikir Zikir Wiridan Kalih Imam Zikir 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 Maring Gusti Allah Mantun Niku Terus Mocosolawat Peng Satus Pengen Lulus Kuliah Pengen Duit Kata Beres Dengan Membaca Sholawat Tapi Dengan Khubban Autakoroban Diniatin Mendekatkan Diri Kepada Gusti Allah Takzim Kepada Nabi Taat Perintah Allah Dengan Cinta Saat Dengan Kanjeng Nabi Wafil Maghribi Yang Dalam Wafil Ngetan Niki Kitab Niku Jendengi Kitab Wafil Maghribi Yang Dalam Kitab Al Maghrib Mislu Zalika Utawi Sepadane Mengkono Mengkono Hadis Nginggil Aku Mansyola Alayyami Atta Sholatin Mislu Zalika Utawi Sepadane Hadis Mansyola Alayyami Atta Sholatin Warawahu Langriwayatakan Yang Hadis Sopo Ibn Mandah Imam Ibn Mandah Mintoriki Abi Bakar Al-Hudali Al-Hadali Sangking Dalane Abi Bakar Al-Hadali An Muhammad Ibn Mungkadiri Sangking Syah Muhammad Bin Mungkadiri An Jabir Sangking Jabir Nah Wahu Yang Sepadane Mengkono Mengkono Hadis Nginggil Niku Wahu Apa Mansyola Alayyami Atta Sholatin Jadi Banyak Sekali Kitab-kitab Yang Menjelaskan Tentang Dawuh Mansyola Alayyami Atta Sholatin Itu Kata Sangat Wahu Ang Utawi Dhalikal Hadis Iku Hadisun Hadis Hasanun Kang Hassan Maka Yang Yakin Ini disebutakan Riwayat 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 Kata Sing Yakin Tenanan Bahwa Dungo Sholawat Iku Adalah Dungo Sing Ampuh Apapun Solusi Apapun Permasalahnya Solusinya Membaca Sholawat Dengan Banyak Eh Sini Kuh Saman Ayem Tentrem Apapun Permasalahnya Sholawat Adalah Solusinya Wabil Hakikoti Sawabua Kasirotun Wabil Hakikotilan Kelawan Sejati Sawabua Utawi Ganjarane Sholawat Iku Kasirotun Akeh Banget Kasirotun Akeh Banget Katik Ditambah Jidan Kasirotun Makan Akeh Banget Katik Terus Ditambah Jidan Berarti Pol Akeh Maka Sampai Laastati Kan Mampu Sampai Sampai Laastati Oh Kan Mampu Sampai Sampai An U Siha Yang Ngitung Sampai 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 Kasirot Sampai Dihitung Sampai Mampu Ngitung Ganjarane Mocok Sholawat Iku Wakot Zekar Lanteman Nuntur Sampai Sampai Doha Yang Sebagian Kasirotun Maka Dari Siti Maka Dari Itu Dalam Keterangan Kitab Niki Cuma Disebutkan Sebagian Daripada Banyaknya Ganjarane Pun Sholat Niko Sebagian Saja Dipun Sebatakan Fi Risalati Ing Dalam Risalah Ing Sun Fi Risalati Ing Dalam Risalah Ing Sun Jadi Nanti Yang Disebutkan Dalam Kitab Niki Dalam Kitab Suruh Al-Fadis Sholawat Niki Cuma Sebagian Saja Dari Beberapa Keagungan Ganjarane Pun Mocok Sholawat Niko Sholuh Alayhi Wadkur Ba'doha Fibabi Al-Fadis Sholawat Wasuruh Kihah Sholuh Alayhi Sholuh Podo Mocok Sholawat Shiro Kabeh Alayhi Ing Atas Kanjeng Nabi Wadkur Lanutur Shiro Ba'doha Ing Sebagian Kathiro Fibabi Al-Fadis Sholawati Ing Dalem Ba'pe Piro Piro La'fate Sholawat Wasuruh Khiha Lan Piro Piro Kejelasane Sholawat Maka dari itu Setelah ini Nanti Episode Mendatang Besok Insyaallah Akan Dibahas Al-Fadis Sholawat Jadi Lafad Lafad Sholawat Kemudian Kejelasannya Kemudian Termasuk Fadilahnya Sholawat Ini Model-modelnya Sholawat Itu kan Macam-macam Lafad Lafad Sholawat Itu kan Macam-macam Pertemuan Yang berikutnya Insyaallah Akan Dijelaskan Wa'lawwa'alam Al-Fatiha Audhu Billahiminashaitun Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmid Iyakan Abudu Iyakan Astainuh Dinas Surat Al-Mustakim Surat Al-utzina An'am Ta'alayhim Guairil Mawdu Bi'alayhim Walab Adolin Amin Bismillah Hiroh Rahmanirrahim Salah Allah Arab Nah Al� Al-Fatihah Al-Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa shahbihi ajma'in Allahumma sha'ali ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim